Rumah sakit di Situbondo, Jawa Timur membangun ruang rawat inap jiwa. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya caleg stres akibat kalah dalam pemilu legislatif. Rumah sakit umum daerah Abdurrahim di Situbondo, Jawa Timur saat ini sedang membangun ruang rawat inap jiwa. Bangunan yang menghabiskan anggaran 1,7 miliar rupiah ini akan rampung pada akhir tahun. Ruangan ini didesain untuk pasien dengan gangguan mental psikologis baik akut, kronis hingga ringan. Salah satunya bagi calon legislatif stres akibat gagal di pemilu tahun 2024 mendatang. Melayani rawat inap yang akut saja yang ada sekarang. Sedangkan untuk yang kondisi yang akan datang sekarang ini kami sedang dalam pembangunan ruang rawat inap jiwa. Untuk baik yang akut maupun yang kronis atau yang ringan.